Semangat pagi, walaupun sore hari, saya mau mengajarkan cara menggunakan dan merawat pH meter. Saya punya dua, kuning dan merah. Yang kuning ini satu digit, yang merah saya punya dua sih ya. Yang satu buat selalu mengukur air seni, yang satu buat mengukur minuman, eco-ensim, dan yang lain-lain. Walaupun dengan satu juga bisa, kan dicuci bersih, tapi kan rasanya gimana ya, habis buat mengukur air seni, maksudnya yang lain. Jadi kalau ini bisa 7,56, ini 7,6, karena cuma satu desimal. Saya tunjukkan ini benar-benar yang bagi pemula gitu ya, yang udah pinter nggak usah. Ini ada tutupnya, tutup ini dicabut, nah ini sekaligus yang tempat tadi batas tutup, itu batas mencelupkan air. Tapi kalau mau lebih aman lagi, turunkan setengah senti, satu senti, ini saya kasih sendiri, Anda beli nggak ada ininya gitu ya. Saya kasih sepidol hitam, tujuannya apa? Yaitu batas mencelupkan air, karena ini kan digital, elektrik. Kalau kecelup tinggi-tinggi, rusak. Saya pernah kecemplung eco-ensim, padahal cuma segini gitu ya. Udah, abis itu ngaco angkanya, jadi terus beli lagi. Nah, maka kalau menaruh di wadah, ini air biasa, nanti buat nyuci. Juga saya kasih garis sepidol, supaya apa? Waktu dicelup gitu, udah langsung ngeplek, yakin gitu ya, pentok gitu, dia pada batas yang aman. Jadi, lebih baik waktu ngisi wadah, dikasih tanda sepidol, waktu ngukur, jadi nggak usah hati-hati. Cemplung aja udah gitu. Kalau nggak, dipegang, ya kata terlalu dalam, rusak deh gitu ya. Nah, kalau dari cairan satu ke cairan yang lain, ya harusnya dikeringkan dulu. Kecuali air yang terakhir itu adalah air netral. Apa itu air netral? Oke, nanti terangin ya. Nah, sekarang, di pelatihan ini yang kita sering sarankan, ya menguji air seni, air urin. Ya, gelasnya tulis PH air urin. Jangan sampai tergelasnya buat minum, ya. Masukkan, nah ini di dalamnya sudah ada garis sepidol juga. Di dalamnya itu, itu ada kelihatan ya. Ya, strip hitam, berarti ngisinya segitu, gitu ya. Sehingga waktu nancepin, waktu masukin gitu, mantep. Nah, usah pakai seberapa-seberapa sudah kedalaman, ya udah. Airnya yang diatur. Tinggal dimasukkan, tekan tombolnya. Ini kan ada tombol ya, kelihatan berapa. Nah, kalau dia bergerak-bergerak gitu ya, tunggu sampai dia stabil. Misalnya ini sekarang di 7,85 terus turun ya, 7,8. Tadi saya habis melihatkan olah nafas. Ini bisa terlihat, PH-nya 7,71. Ya, 70 turun. Ya, 7,66, 69. Kalau dia bergerak pelan-pelan turun, tunggu sampai dia berhenti. Bahkan kalau perlu kayak diaduk-aduk gitu ya, sampai nanti dia stabil di situ. Oke, nah ini turun stabil di 7,52. Nah, itu berarti lah, itu berarti PH air seni saya 7,50. Dulu sebelum melihatkan olah nafas. Nah, ini kan tadi PH air seni. Nah, saya punya air biasa. Jadi, pertama saya bilas pakai air biasa. Kayak orang nyuci pakaian gitu kan, nyuci-nya 2-3 kali bilas. Maka ini bilas pakai air biasa dulu. Setelah bilas pakai air biasa, saya keringin pakai tisu boleh. Mau pakai lap yang memang khusus buat cek PH air seni boleh. Nah, terus saya punya air yang terakhir. Nah, terus saya punya air yang terakhir, bilas terakhir. Bilas terakhir ini, saya pakai air ini. Air destilasi, destilated, destilated water. Atau air aki, tapi yang jangan aki sur. Itu asem. Ini boleh air buangan AC, boleh air hujan kalau udah 2-3 hari hujan terus-menerus. Nah, hari yang ketiga keempat, itu pun tunggu setengah jam ditampung gitu ya. Tapi ya paling bagus air buangan AC aja. Atau RO, air river osmosis juga boleh. Nah, itu PH-nya netral. Nah, ini buat setelah dicuci pakai air biasa, baru dicuci, dibilas pakai air destilated atau air RO atau air buangan AC. Sama juga, airnya diisi pada batas di mana kalau kita celupkan pentok gitu ya. Nggak ke dalemen. Nah, ini berarti dia akan bersih ya. Baru bisa dikeringkan lagi pakai tisu atau pakai lap ya. Terus biar aman nggak itu ditutup. Karena di sini lah sebenarnya di ujung, di dalam sini terlindungi itulah sensornya. Nah, kalau kita nggak cuci gitu ya, nanti yang terakhir dipakai buat ngetes apa? PH urin atau ekoensim yang asem, ya dia berarti asemnya nempel di situ. Nanti buat ngetes air RO aja bisa di bawah 7 gitu ya. Padahal arusnya kan netral. Jadi air buangan air AC, air RO, air destilated water. Kenapa saya pakai air bilasan pertama gitu ya? Biar air yang destilasi ini kan beli, ada harganya juga ya. Saya nggak langsung buang. Toh, yang tadi PH meter dicerlopkan ke sini kan sudah sebelumnya dicerlopkan ke air bersih gitu ya. Sehingga ini bisa dipakai katana seminggu gitu ya, baru dibuang lagi gitu ya. Walaupun sebenarnya harga ini juga nggak sampai Rp10.000. Tapi kan kita harus irit gitu ya. Apalagi rajin nampung air AC ya, nggak apa-apa. Langsung nggak usah pakai air ini lah. Langsung pakai air buangan AC. Nggak masalah juga. Nah, tapi bagi yang pertama kali beli ya, maka akan ada, kalau pertama kali beli alat gitu ya. Walaupun kadang tokonya itu bilang, itu udah dikalibrasi kok. Ya dicek dulu aja. Kalau pakai RRO harusnya 7.0, kira-kira plus minus 7. Ada yang awur kan? 8, 6. Kalibrasi ulang ya. Kalau yang kuning, gambarnya kuning. Kalau yang merah, kadang brosurnya gambarnya ada merah, ada kuning. Nah, di dalamnya ada cara mengkalibrasi. Saya nggak akan jelaskan karena bubuk untuk kalibrasi saya udah pakai. Jadi saya nggak bisa peragakan. Tapi masuk ke Google aja, ke Youtube, ketik kalibrasi PH meter. Udah, tinggal diikuti ya. Itu ada kedua saset, yang satu PH 8, yang satu PH E. Satunya PH 6,8, satunya 4, berapa gitu ya. Itu dicairkan, dikasih air sejumlah yang sesuai dengan petunjuk. Lalu PH-nya, PH meternya dicelupkan ke PH pertama. Ya, berapa? Harus sama? Kalau nggak sama, ini ada disertakan juga ya. Waktu beli ini, dapat obeng. Itu di belakangnya ini ada tombol, ada kayak skrup untuk diputer-puter. Sambil dicelupkan misalnya ke PH 4, ya diputer sampai angka 4. Dibersihkan lagi pakai air netral, refer osmosis, atau air aqua, aquades, air destilasi. Dilapin kering, celupkan ke yang PH atas. Jadi batas atas, batas atas, bawah dikalibrasi. Tapi ada yang bukan kalibrasi manual ya. Jadi waktu dicelupkan, tinggal dipencat tombol KAL. Berarti tombol untuk kalibrasi. Nah, itu yang model baru, nggak pakai gini-ginian gitu ya. Lebih selebihnya cara kalibrasi bisa diikuti tutorial di Youtube banyak. Ya, yang saya mau ajarkan sekarang adalah, setelah pakai, harus dicuci, dibersihkan. Bersihnya pakai air destilasi, supaya alatnya awet. Dan, walaupun hal kecil ya, perlu diajarkan juga. Kasih batas ini, supaya nyelupnya nggak terlalu dalam. Sehingga, supaya nggak tahu-tahu rusak. Semangat!